God is good, all the time, and all the time. Saya dapat terima kasih atas tempat lagu kuja yang telah disampaikan. Saya ingin mengucapkan kepada empat orang-orang yang mengucapkan kepada Tuhan. Dulu master guide, for the master guide, for koinonia, to the pastor and to the pastor. From the master guide, and the master guide to me, and koinonia, and also from the order of Spain. Kira-kira lagu-lagu kuja sesuatu dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari pemantuan pada panggiri. Kita satu dalam roh Ya Allah, Tuhan dan Bapak kami yang berkata dalam perayaan Bapak, hati kami bersyukai kita Karena panti sahabatnya jadi Bapak, kiranya rohmu Adil tenang-tenang kami Dan penuhilah kami Berkati hamba dan Bapak Taubim Jadikanlah kami alam Tuhan Dan hanya roh putus yang berkata-kata Kiranya pekabaran kepada kami hari ini Dapat menjadi berkat berkini Dalam nama Yesus kami bersyukai Amin Pada sahabat pagi hari ini Kita akan mempelajari firman Tuhan Tentang iman, pengharapan, dan kasih Saya percaya ketika faktor ini Sudah sering kita dengar Sudah sering kita pelajari Dan bukan merupakan hal yang arti bagi kita Karena patut dipahami dan dilakukan Dan merupakan dasar kehidupan keisian kita Tentang iman, pengharapan, dan aku Dua-dua-dua-dua-dua-dua Saudara-saudara yang Thanks Duhan Menurut akibat Bahwa orang krister yang sejati Harus memiliki ketiga faktor tersebut Pertanyaan untuk kita semua Dan tolong dijawab dalam hati kita masing-masing Apakah kita bisa mengandalkan iman saja Tanpa berbuat kasih Apakah kita bisa mendapatkan pengharapan Tanpa kasih kepada Allah Dan tanpa kasih kepada manusia Setiap kata-kata iman, harapan, dan cinta kasih Hanya berpusat dalam Tuhan Yesus Dan dapat membantu kita untuk menemukan sukanya dalam hidup kita Karena semua hal itu sangat berkaitan Kita buka kitab kita di dalam Hebrani 11 ayat 1 Can we open ourselves to the book of Hebrews Berbantuan mengatakan Hebrews 11 verse 1 it says Himan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Iman adalah pengulihatan rohani, dan sangat penting dibandingkan dengan pengulihatan jasman kita. Iman lebih ketung berkipas subjektif dan personal. Iman sesuatu yang mengandung kuasa. Melalui Iman banyak perkara besar yang dapat terjadi di dunia ini. Bahkan perkara-perkara yang diluar dalam kita sebagai manusia. Peristiwa-peristiwa besar itu merupakan kuasa Iman. Di mana kuasa adil yang kata terbukti dari kata di dalam Hebradi 11 ayat 28-31. Yang menggambarkan Iman dalam kindakan Indonesia, bangsa Israel, runtuhnya Tepuk Jericho dan kindakan Tanah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hebradi 11 ayat 28-31. Ayat 28 Karena Iman mengaksa Ia mengadakan pasca dan pemerintahan darah supaya peminasa anak-anak suruh jangan menyentuh mereka. Ayat 29 Ayat 29 Ayat 29 Ayat 30 Ayat 30 Ayat 31 Ayat 31 Ayat 31 Ayat 30 Ayat 31 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 He used to travel using his small planes as copper 50, red carbon and TASA 212. Kebiasaan saya, saya pasti berdoa sebelum pesawat take off dan setelah pesawat. And as usual, Mr. Khoista is going to pray before the plane make off. And usually, he sleeps in the plane. Menggunakan pesawat teciang, membuat penumpang mengalami stres, karena pesawat sering goncang dan terjadi turbolags. Traveling using small planes makes people or passengers be stressed because it's a small plane that's a lot of turbolags. Pada tanggal 28 September 2001, saya mengatakan perjalanan dari Kedan ke Takewan, Wacaternay. In September 2011, he traveled from Kedan ke Takewan di Aceh untuk mengandungi proyek eksplorasi ke sana. He visited an exploration over there. Perjalanan ditemukan sekitar 5-4 menit dari Bandara Kolonia untuk Bandara Renegade di Aceh Kedan. Pada saat itu, saya menggunakan pesawat dari SKASA 212. dan sudah hampir 20 kali roti ini saya lalu. Pada hari itu, secara kebetulan, saya mendapat tempat duduk sempat di belakang beli koklet. dan dua koklet tersebut hanya dibutuhi dengan selembar main organ dan putar daun ini. Pesawat KASA 212 termasuk jenis pesawat yang sudah tua. dan belum memiliki sistem komputerisasi. Sebelum pesawat TACO, co-pilot berubah menutup kain penutup ruang koklet. dan sebelum TACO, pilot berubah menutup kain penutup ruang koklet. Jadi saya sempat melihat ke dalam ruang koklet. Jadi, Mr. Toshika, dia dapat melihat ke dalam koklet. Pada saat itu, saya mulai kakir dengan surprise. karena dalam kembangannya saya, luang koklet itu terasa kuno. karena dia melihat bahwa semua material yang sudah dalam, itu adalah sangat sangat menutup. Indikator-indikator yang ada masih menggunakan jarong-jarong. dan sebagian besar, kelihatannya sudah berkursus. Kondisi tersebut mengganggu pikiran saya dan mengakibatkan saya kemasan kuatnya. Pada saat pilot sadar kalau ruang itu terbuka, kemudian dia bergerak terbuka. Karena kondisi cuaca yang sangat buruk pada saat itu, maka hampir 80% dari waktu terbang, pesawat selalu terguncang, naik dan turun. Saat itu saya tidak bisa tidur. Dan ini merupakan kehalangan pribadi saya yang pertama dengan kondisi seperti ini. Mr. Toshika, he was not able to sleep because this is his first time to experience such kind of thing. Setelah kurang lebih 55 menit, pesawat bendarat dengan sama. And after 55 minutes of the flight, the plane landed safely. Pada jatuhkan hari yang tanggung 29-2009. And the next day, September 29, 2011. Saya berencana pulang ke Medan dengan gunakan pesawat yang sama. I was hoping to return to Medan using the same plane. Ternyata pesawat tersebut terjadi berubah luka dan batal. But unfortunately there's a change of schedule and that plane did not go to Aceh. Dan saya akhirnya memutuskan untuk pergi menangkan luka jarak pada barang. And he decided to take the land out following time to Medan. Tetapi pada hari yang sama, tempat jatuh 10 pagi. But that day, about 10 o'clock in the morning. Saya membaca berita di media online. Bahwa pesawat KASA 22 tersebut yang seharusnya saya gunakan telah dilakukan. I write in an online newspaper that plane KASA 22, okay? Garbant accident. Pesawat tersebut terbang dari Medan dan Putakanya, tepat pada 27.30 pagi. Dan waktu tunggu atau hanya 30 menit. And flight duration is about 30 minutes. Tetapi pada menit ke-26 atau 6 menit lagi sebelum merendik, tragedi tersebut terjadi. Six minutes before landing, an accident happened. Dan tragedi tersebut menelak 18 perubahan ke wadah tidak ada keselamatan. Setelah kejadian itu, jika saya ingin melakukan percuma napakan dengan menggunakan pesawat kecil atau heli, akan tibur perasaan takut dan kuah di dalam diri saya. Saya merasakan bahwa kondisi iman saya berubah. Saya merasakan bahwa kondisi iman saya berubah. Dan saya merasakan bahwa kondisi iman saya berubah. Jika saya melihat atau terbukti, baru saya akan berubah. Ketika kita beriman dan melihat Juhan. Maka dalam iman kita diajak untuk bersadar kepada teman. And through the study of faith, we are taught to lead on Jesus. Iman berarti selalu menghadap, memandang dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam segala kondisi. Iman menghadapkan peranan penting dalam kehidupan Tuhan. Iman menghadapkan peranan penting dalam kehidupan Tuhan. Rasulullahullah sendiri menyatakan di dalam Ibrahim 11.6. Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Bahkan Yesus sendiri menegaskan Dalam hal-hal 17 ayat 20 Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman Sekitar biji sesamu saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Bisa dari tempat ini kemana Maka gunung ini akan tidak Dan akan ada yang mustahil bagi Mengapa iman dapat melakukan Kenapuan yang menjadi sesat Karena kuasa iman Membuat orang percaya tidak lagi terbatas Pada kekuatan yang sendiri Iman membuat kita berani menghadapi Al-hal-hal yang begitu sah Dari kemampuan kita Jika sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh Beriman di dalam Yesus Christus Maka iman itu akan menjadi bagian yang kita terpisahkan dalam kehidupan kita Tanpa iman Manusia yang tidak akan mempunyai pengharapan Tanpa pengharapan Merupakan satu kesatuan Karena hope Is one with faith Saudaraku Apa itu pengharapan Sebelum kita belajar bersama Saya menggunakan Bokabung Poinonia Untuk membawa sekolah Sampai jumpa 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 Sampai Treaty Sampai exemple Sampai jumpa Sampai jumpa Terumur kami, mesti kami Iman, harapan, dan kasih Harun yang terbang, yang tak tersepati Iman, harapan, dan kasih Ududa, uta, diri sriami Ududa, uta, diri sriami Ududa, uta, diri sriami Terima kasih. 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 Bayangkan, saudara-saudara, jika kita sebagai pengikut Kristus tidak memiliki pengharapan. Lalu apa yang memiliki pengharapan? Pengharapan adalah keyakinan. Keyakinan bahwa masalah masalah yang kita hadapi saat ini akan berlangsung, tidak akan berlangsung selamanya. It's the thing that all things in our life will not talk on us forever. Keyakinan bahwa luka-luka batin kita akan dihubungkan dan masalah 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 kita akan diatas. We are certain that when we have hope all those who hurt feeling ourselves can be healed. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk membawa kita keluar dari kekuatan dan kekuatan. We hope all those who have the hope that God is going to give us power to bring out from darkness into light. Pengharapan tertinggi rumah Tuhan adalah The highest hope of human heart as a follower of God Keinginan untuk mencapai surga dipersatukan dengan Allah dan dikhidmatkan It's the one thing to reach heaven and to be united with God Jadi pengharapan adalah satu keinginan hati berdasarkan kekuatan So hope is what we have in our heart like faith Tampai apa? Bahwa manusia tidak akan mempunyai pengharapan dan kasih tiap sejati Without faith, people will never have hope and hurt Pengharapan membuat manusia tetap bertahan Hope will make us in here in everything Menanggung kegala banyak pengeritaan yang benar We can shoulder all burdens of our life Karena mereka tetap berharap hidup bertahan Because we hope, we have a hope to live in heaven Pengharapan adalah perasaan yang membuat kita tepati Hope is a prerequisite for us to live Pengharapan yang membuat manusia tetap berdiri pekat di tengah-tengah berada di kehidupan Hope will make us stand out in the beat of problems Bahkan mereka dapat patah-patah And they can do blood Pada saat yang indah ini, pertempatan dengan Hari Pai Pana Sebenia Pada tahun ini, tema Hari Pai Pana Sebenia adalah Doha This year, the theme of Pai Pana Sebenia adalah Pray Dan setelah masa 1 tahun ini, seluruh Agota Pai Pana Sebenia akan berbicara di dalam langsung masai rumah This morning, I'm going to give you the word of law about prayer Mari kita buka apa yang kita buka di dalam waktu sebelah saya berbicara Let's open our Bible in the book of Mark 11 verse 24 Karena itu, aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu It is your heart, the other verse 24 Therefore, I tell you Whatever you ask for in prayer Believe that you appreciate it I think it is yours My brother and sister in prayer, especially in prayer Populasi dunia yang akhirnya adalah satu milia The world population today is about 7 million Apakah tuan besar dan benar semua doa semua orang di dunia ini Can God hear all prayer of people equal With many problems that they pray As a student of God As a student of God As a student of God We know for sure that God is present as we We know for sure that God is present as we And He is not limited with faith and courage Tuhan mendengarkan semua doa manusia Not for you to listen, to hear all prayer of all human beings But there is one thing Jika Tuhan hanya mendengar doa orang benar Dan tidak bermaksudnya If God will hear the word of believers And have no bad faith Kita harus memahami kaitan antara iman dan doa Yang disampaikan kepada Tuhan We must understand the connection between faith and prayer That we render to God Pada saat kita menghadapi Tuhan Kita harus lebih dahulu bergamai dengan manusia When we go to God in prayer We must make peace with our fellow human beings Apa yang kita minta kepada Tuhan melalui doa What we ask about the prayer Harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan It should be in connection with what we need And sesuai dengan tersendah Tuhan And it's according to what about one Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita seperti doa Because Jesus has taught us about this prayer Tetapi bukanlah melendak Melainkan hendak mula yang terjadi Yet not my will but yours be done It's according to Luke 22 verse 42 Believe that God is going to answer our prayers And we must accept whatever answers that God is going to give us God knows what is best for us Ask what you need Not what you want And to all of you the Pada Fiders and Crusaders And to all of you the Pada Fiders Keep praying My brothers and sisters Besides faith and hope There is one of the factors that is important And it's love Love is going to direct our faith and hope If the faith and hope Our faith and hope Is going to be called as a death We will need to come back We will need to come back in 2013 Let's open our Bible And we will go from 1 Corinthians 13 verse 3 dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu aku yang ada padaku bahkan menyerangkan kubuku untuk dibakar tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedah yang baik it says here if I give all I process to the poor and give over my body with mercy that I may boast but to not have love I give nothing kasih yang mengakui dalam kebuatan love is love in action kita buka pembantuan dalam satu ayat 19-21 kita mengasihi karena Allah tidak belum mengasihi kita jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membukti saudaranya maka ia adalah penusnah karena banyak siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak melihatnya dan perintah ini kita terima dan melihat barang siapa mengasihi Allah dia harus juga mengasihi saudaranya 1st love of him verse 19 we love because he first love us verse 20 whoever claims to love God yet hates his brother or sister is alive or whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen verse 21 and he has given us this command anyone who loves God must love their brother and sister my brother in Christ a perfect love is not only teoretical it's not only words of love it's not about why Christian love without meaning and it's not only thing that you just say tetapi kasih yang itu pun adalah but a perfect love kasih yang terwujud dalam tindakan kata it's a place that you can show it in a real action kasih yang terasa terwujud dan terlihat bahkan terbukti it's a love that you can feel that you can pass that you can see and it's proven that kasih itu as that love is life pada tahun 1909 tempatnya di Desa O in 1969 a small village called O yang terletak di paling tutus sejarah pulau Sampalua pulau Sampalua at the end of Sampalua besar island ada lima saudara yang terkini dari tiga tuan dan dua lakuin there are four five siblings three sisters and two brothers mereka hidup bergantikan dan masih-masih mereka ke dalam simpatan they hid together and each of them as families pada saat itu mereka sudah hidupnya and they were prophets at that time dan orang-orang mereka berhubungkan salah satu pengikut gerejaan pun pertama di desa itu their parents were the first artist in that area pada suatu hari kedua kawan-kawan berani-raki-raki tersebut gak plus perjalanan dari desa nekota Amul one day two of them made us travel to Amul mereka menggunakan kapal laut yang berkapasitas sekitar 100 penumpang they uses above the capacity of about 100 pesawat pada saat itu keluarnya di perairan malung-murung memasuki musim angin dan pembangunan and during that time in that area it's a time of wind and wind sarkat kakak berpasti sebagai petani penekan the older one is a farmer a clothes farmer dan sarkandik seorang pendeta yang baru buat tahun sama dari kita akan tahu saya sampai and the younger one is a pastor that's a serious driver from kunai or ikka at that time dan sarkandik bertugas selain beberapa distrik kekolohan and he served several distrik is that realnya sudah hampir 2.000 kedua anak berada ini dan berpetur siapa secara kebetulan mereka bertemu di kapal pada saat di kapal anak-anak selalu menghidah anak-anak in that boat the older brother always try to hear from his younger brother sama dia sebenarnya minggu mengapa tak-kak kelihatan seperti marah dan menijak dan the younger sibling is confused why his older one his trying is always hearing from him pada besokan harinya mereka kembali bertemu di kapal untuk perjalanan kembali besok di dalam kapal kakakak masih bertemu dengan him setelah penyelaran sekitar warga dari pelaguan ke lantai posisi kapal sudah berada di laut terpas wajah buruk terjadi angin dan obat karena penumpang dan barang berat kapal 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 Setelah beberapa pilihan, kemasa namun langit. Pada saat itu, hanya yang bisa bertahan, yang bisa tekan. Cukup banyak orang meninggal. Kedua kata-kata lain tersebut akan bertahan di posisi yang penting. Kata-kata sambil bertahan, dia memegang buah kotong bahu. Kata-kata berpikir, adiknya ada berlari. Sudah cukup lama adiknya tidak berundang di laut. Karena Tuhan beratau menjauhkan sekitar 10 tahun pada saat kesemuan. Ketatakan sebelum menangis, dia berundang di asara maya-maya terakhir. Dan anak-anak selama Omak. Dan dia berundang, dia berusaha mencari-mayanya. Sangat terjadi juga berusaha mencari-mayanya. Dan saat ini keadaan, anak-anak selama, anak-anak selama mencari-mayanya. Kami pernah memenangkan satu jenis-jenis yang berisi dia serta. And the little brother is a sitting, this is a container or oil. Berteriak mematikan makanan yang berpura-pura. He shall be calling his older brother. And at the end, the two men. Mereka berperlukan di tengah-tengah. They had each other in the middle of the sea. They made peace in that critical situation. And both of them. And they were saying because of a fisherman boat is passed. And when the older brother tried to clarify about the promise that they put. And the older brother did regret that because the issue that either is not true. Because of a not true issue, the two brothers, they did not communicate with Israel. Three years after that mission. The older brother and the family moved to Japan. The little brother and the family moved to Japan. And they did not communicate with Israel. Terima kasih telah menonton. 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 This word of God reminds us personally and all of us about loving your own enemy. The word of God says, make you quite responsible. But I will say to you, give all of you and all of them who will forgive you. But I can love your enemy and pray for those who persecute you. As a Christian, we know that this word of God is clear to all of us. That we should love ourselves, or we should love someone who does not like us. And we must also pray for those who persecute us. But, this word of God is almost 3-8 years old. But every time this word of God is not being done by many Christians. Because as a human being, we tend to hate someone that hates us. And many times we tend to repent, to take revenge on them. To love God and to love someone that loves us. And to love God and to love someone that loves us. And when we do good things because they do good to us, it's very easy. But to love our enemy. And to pray for those who persecute us. It's a very hard thing to do. My brothers and sisters is Jesus Christ. My brothers and sisters is Jesus Christ. My brothers and sisters is Jesus Christ. When we do good things to someone that is doing bad to us, it's the character of God. If we love our enemy and we pray for those who persecute us. If we love our enemy and we pray for those who persecute us. If we do good things to prove that we are children of God. Because the character of our Heavenly Father is to love all of us. And that is why we also have to do good things as children of God. And if we want to learn and if we want to perform by the word of God. Let us pray for the word of God and open up your heart. God is talking to us. Ampunilah, lupa ngata, dan kasihilah. Forget, forgive, and love. If we appreciate them, we know God. But the title of God is not in ourselves. Our body. We are just standing alive. And there is no truth in ourselves. And we can find it in 1 John 4. The word of God says. 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 Love, divine to make love, faith, and hope perfect. And with the word of God says. We are known as a disciple of Christ. We read Revelation 13 verse 34 and 35. Let us open Bible in the book of John 30 verse 34 and 35. Ayat 34. Aku memberikan perintah baru untuk kamu, yaitu supaya kamu salimitasi. Sama seperti aku telah menangani kamu demikian, pula kamu harus salimitasi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah perintah-perintah, yaitu jikalau kamu salimitasi. Kasih adalah seorang yang mudra dalam kehidupan para-para Islam. Kasih adalah seorang yang benar-benar yang benar-benar dalam Kristian, karena Allah akan menangani kamu. Satu-dua-dua seorang yang benar-benar dalam kehidupan. Oleh karena seluruh eksistensi hidup, dan pelayanan kita harus selalu berdifikat. dan karena itu, semua eksistensi hidup harus menunjukkan diri. Sebelum saya memberikan kesimpulan serta, saya memudahkan anak-anak saya Jay untuk mengawalkan kuala lalu. dan seorang yang benar-benar dalam kehidupan. Sebelum saya ingin mengawalkan saya, saya ingin mengawalkan kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu. Saya ingin mengawalkan kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu. Kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu untuk menangiskan kuala lalu. Kuala lalu untuk menangiskan 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 k Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton